Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Craft with Nuha. Hari ini saya akan mengajak teman-teman menemani saya membuat sampul Quran dengan kombinasi samping seperti ini. Nah disini saya akan tunjukkan mudahnya membuat sampul Quran dengan ukuran yang sama meskipun jumlahnya banyak. Selamat menyaksikan, semoga video ini menginspirasi. Proses pertama adalah pemilihan kain, dan ini adalah motif-motif yang dipilih oleh customer saya. Kedua adalah memilih kain kombinasi untuk setiap motif, bisa dipilih warna polos, polkadot, atau garis-garis. Ini adalah salah satu step yang paling saya sukai karena melatih kemampuan saya memadu-madankan warna, dan alhamdulillahnya selama ini tidak pernah ada customer yang protes dengan paduan warna yang saya buat. Lanjut ke pemotongan, kerjakan sisi luar terlebih dahulu, diukur kain motif, lalu dipotong semuanya, dan diukur kain polos, lalu dipotong semuanya. Untuk mempermudah dan mempersingkat proses ini, teman-teman bisa membuat template dari kertas yang tebal, dari kertas karton, bekas susu, atau semacamnya, jadi nanti tidak perlu ukur-ukur bolak-balik, tinggal dicetak, lalu potong. Next, satukan kain motif dengan kain kombinasinya. Satu sampul Quran terdiri dari dua lembar motif dan satu kain kombinasi yang diposisikan di bagian tengahnya. Teman-teman silakan simak di video-video sebelumnya bagaimana cara mengukur kain motif dan kombinasi untuk model sampul Quran seperti ini. Dan silakan simak juga cara pembuatan model sampul Quran lainnya. Nanti tinggal pilih model yang mana yang teman-teman sukai. Kalau di allshop saya, kebetulan model kombinasi samping ini memang paling diminati. Saya juga pernah membuat survei kecil-kecilan model sampul Quran seperti apa kira-kira yang paling diminati, dan kebanyakan follower memilih sampul Quran model kombinasi samping ini. Lanjut ke pemasangan rendah, ini dibuat satu saja di bagian depan, dan ditaruh di persambungan antara motif dan kain polos atau kain kombinasi. Saya menyarankan agar teman-teman mengoleksi beberapa rendah dengan motif dan warna-warna basic seperti coklat dan krem. Lanjut kita bikin sisipan untuk bagian dalam sampul, ini ada dua ya untuk belahan kiri dan kanan. Setelah dijahit satu sisinya, lalu dibalik dan dijahit tindas. Selanjutnya, kita kerjakan tutupan flap. Kedua ujungnya dibuat agak bulat seperti ini, supaya agak estetik. Langsung disatukan dengan lembar bagian depannya ya. Untuk cetakan berbentuk bulat ini, opsional saja ya teman-teman. Kalau ingin bulatannya agak kecil saja seperti ini, saya gunakan benda bulat yang agak kecil. Kalau ingin lebih besar lagi bulatannya, berarti efeknya nanti lebih round gitu, gunakan benda bulat yang lebih besar, bisa piring kecil atau piring besar. Setelah kelebihan kainnya digunting, jangan lupa ujung yang bulat ini dicekris-cekris, supaya nanti saat dibalikan, lebih rapi bulatannya. Tinggal dibalikan, gunakan alat bantu untuk mendorong sisi-sisinya ini, supaya benar-benar rapi, lalu dijahit tindas. Kalau semua bagian-bagiannya sudah selesai dibuat, tinggal disatu-satuin saja. Jangan keliru menempatkan tutupan flap ya, dia harus ada di sisi yang tidak ada rendahnya. Pasang pita pembatas, bisa satu, dua, atau tiga sebanyak yang diinginkan, lalu tutup semuanya dengan lining. Lining dijahit 1 cm saja sekelilingnya, dan dibiarkan di bawah sekitar 15 cm tidak terjahit. Nah, ini bagian yang agak susah, ini membalikan dengan teknik lahiran. Jadi semuanya dibalikan dari lubang kecil yang dibuat di bagian bawah sampul Quran tadi. Harus hati-hati supaya tidak sobek. Ujung-ujungnya didorong semua sampai lancip. Satu tips dari saya saat membalikan, dan ini sudah saya coba, usahakan membalikan itu dari bagian yang ada tutupan flapnya terlebih dahulu. Karena kalau itu sudah dikeluarkan, nanti yang berikutnya akan lebih mudah untuk terdorong. Karena proses membalikan tadi, jadinya memang kusut banget sampul Quran ini. Jadi jangan lupa di proses akhirnya untuk menyetrika semua sampul Quran supaya mulus dan flat. Alhamdulillah 8 sampul Quran selesai dengan cepat. Terima kasih sudah mengikuti proses pembuatan ini ya teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!